cara meremajakan pohon rambutan caranya gampang ya kalau pohonnya sudah besar tinggi terus buahnya sudah tidak bisa besar-besar, buahnya sedikit ya tinggal dipotong ujung-ujungnya itu tinggal dipotong nanti muncul tunasnya banyak banget kayak gini terus kita tinggal memilih tunas yang paling bongsor dibiarkan supaya besar lagi hanya sesimpel itu yang bagusnya kalau permajaan itu di musim penghujan jadi begitu dipotong itu segera muncul tunasnya banyak banget karena air hujan itu kan mengandung nitrogen kan jadi cocok ya untuk pembentukan daun oke semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati